Intro Ayus ngaku selingkuh dengan Nisa Sabian berujung cibiran netizen, UUS, dua kali lewati idul Fitri masih hilaf. Hari ini, tanggal 21 Februari, pemain keyboardist grup Sabian Gambus. Ayus Sabian membuat sebuah video pernyataan bahwa ia mengaku hilaf atas kasus perselingkuhan yang ia lakukan. Lewat video berdurasi 30 detik, Ayus meminta maaf kepada istri dan keluarganya. Isu perselingkuhan ini dimulai dari video TikTok yang beredar di internet. Video itu diunggah oleh saudara sepupu dari Riri Virus sendiri. Pernyataan ini disampaikan oleh adik kandung Ayus, Fadila Nova kepada Feni Ros dalam acara rumpi di TransTV. Adik Ayus ini tidak menampik bahwa abang kandungnya memang menjalani hubungan asmara dengan Nisa di saat masih berstatus suami dari Riri. Setelah kabar ini menyeruak, Riri menggugat cerai sang suami dan sudah menjalani sidang perceraian. Fadila juga mengatakan hubungan terlarang ini sudah berjalan selama dua tahun sebelum terungkap ke publik. Saya, dengan penuh kesadaran dan ketulusan, ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, dan teman-teman Sabian dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kehilafan yang saya lakukan, kata Ayus dalam video tersebut, dikutip VOI, Minggu 21 Februari. Pernyataan Ayus yang menyebutkan kehilaf menjadi perbincangan warga net. Mereka merasa heran dengan penggunaan kata kehilaf atas perselingkuhan yang dilakukan Ayus dan Nisa. Salah satu selebritis yang juga komika, UOS turut mengomentari apa yang diperbuat Ayus. Lewat akun Twitter at UOS Biasa Aya, UOS menyentil ungkapan hilaf yang dilontarkan Ayus. Keren juga si abang bisa dua kali ngelewatin Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru, Nyepi, Waisa, Natal, tanggal 17 Agustus, ulang tahun teman, ulang tahun saudara, ulang tahun istri, ulang tahun anak. Dalam keadaan hilaf, tulis UOS. Hilaf dua tahun, keren juga si abang bisa dua kali ngelewatin Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru, Nyepi, Waisa, Natal, tanggal 17 Agustus, ulang tahun teman, ulang tahun saudara, ulang tahun istri, ulang tahun anak. Dalam keadaan hilaf, UOS, et UOS Biasa Aya. Februari 21, 2021, hilaf dua tahun, keren juga si abang bisa dua kali ngelewatin Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru, Nyepi, Waisa, Natal, tanggal 17 Agustus, ulang tahun teman, ulang tahun saudara, ulang tahun istri, ulang tahun anak. Dalam keadaan hilaf, UOS et UOS Biasa Aya. Februari 21, 2021, banyak yang merasa tidak terima dengan kata hilaf untuk mengganti selingkuh yang dilakukan kedua anggota grup Sabian Gambus ini. Kini kata hilaf menjadi trending topik media sosial karena warganet beramai-ramai menulis komentar mereka terkait klarifikasi Ayus Sabian. Terima kasih. 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 Terima kasih.